SIKM Jakarta atau Surat Izin Keluar Masuk Jakarta Sudahkah Anda mengetahui perihal SIKM Jakarta ini? SIKM Jakarta perlu Anda ketahui karena SIKM Jakarta ini menjadi syarat untuk keluar masuk Jakarta. Berikut 10 fakta SIKM Jakarta yang harus Anda ketahui. 1. Apa itu SIK? SIKM adalah Surat Izin Keluar Masuk. SIKM Jakarta menjadi syarat untuk keluar masuk Jakarta. Bagi masyarakat yang punya SIKM, maka harus ditunjukkan ke petugas agar diizinkan. Jika tak memilikinya, maka tak akan diperkenankan pergi atau masuk Jakarta. 2. SIKM Jakarta diatur dalam pergub. SIKM Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Pergub No. 47 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan atau masuk provinsi daerah, khusus Ibu Kota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran coronavirus ISIC 2019 COVID-19. Perhari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2020. Surat Izin Keluar Masuk Jakarta itu harus sudah bisa ditunjukkan. Ujar Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan, Dishuk, DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. 3. Jenis SIKM Jenis SIKM seperti dijelaskan dalam laman corona.jakarta.go.id adalah sebagai berikut. Warga Domisili DKI Jakarta tujuan luar Jabodetabek A. Surat Izin Keluar Pek B. Surat Izin Keluar Pek Warga Domisili DKI Jakarta tujuan ke wilayah Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tidak memerlukan SIKM DKI Jakarta. Warga Domisili Non-Jabodetabek tujuan DKI Jakarta A. Surat Izin Masuk DKI Jakarta Perjalanan Sekali B. Surat Izin Masuk DKI Jakarta Perjalanan Berulang Warga Domisili Wilayah Bodetabek tidak memerlukan SIKM DKI Jakarta. 4. Syarat Buat SIKM Jakarta Disingat dari tampilan laman permohonan SIKM dituliskan persyaratan antara lain latar belakang kebutuhan pemohon, seperti pengantaran logistik, instansi, dan seterusnya. Juga membutuhkan penjelasan apakah surat untuk digunakan sekali atau lebih dari sekali. Serta surat pengantar dari RT dan RW, surat keterangan perjalanan dinas dan tempat kerja, sampai pas foto berwarna. 5. Cara Buat SIKM Jakarta Berikut cara buat SIKM Jakarta. 1. Mengisi formulir 2. Menyertakan surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW tempat tinggalnya. 3. Menyertakan surat pernyataan sehat bermaterai. 4. Menyertakan surat keterangan perjalanan dinas keluar Jabodetabek. 5. Menyertakan surat keterangan memiliki usaha bagi pelaku usaha di luar Jabodetabek diketahui pejabat berwenang. 7. Bagi orang asing harus memiliki KTP, izin tinggal tetap. Jika semua berkas tersebut telah dipenuhi maka selanjutnya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QR Code. 6. SIKM Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pengecualian bagi masyarakat yang ingin pergi ke luar kota atau masuk ke Jakarta. Masyarakat harus memiliki SIKM Jakarta. Anies menegaskan, surat tersebut hanya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Surat ini nantinya akan memiliki bukti keaslian. Salah satunya dengan QR Code yang tercantum dalam SIKM yang diterima. Kalau urus izin nanti bakal dapat surat ini. Ada QR Code, ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2020. QR Code ini nantinya juga berguna untuk melakukan verifikasi. Para petugas yang berada di berbagai titik akan melakukan pemindaian untuk memeriksa kelengkapan syarat orang tersebut. 7. Berapa lama mengurus SIKM Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2020, menyatakan bahwa situs untuk permohonan SIKM sangatlah user-friendly. Jadi tinggal diklik, kemudian dilihat persyaratannya, diunggah dan langsung diproses. Paling lama hari berikutnya untuk mendapat perizinan, jelas Syafrin Liputo. 8. Lokasi pengecekan Ada pun lokasi pengecekan SIKM beserta KTP akan dilakukan di 12 checkpoint, antara lain. 9. Kalimalang Jalan Raya Bogor Jalan Raya Bekasi Lenteng Agung Pasar Jumat Pos Polisi Kamal Kalideres Tol Jakarta Cikampek di KM47 Tol Tangerang Banten di Cikupa Sangsi akan dikenakan pada dua jenis kendaraan, yaitu angkutan antar kota dan pribadi. Bentuknya adalah sebagai berikut. Angkutan antar kota, akan diputar balikan jika bergerak ke arah luar kota atau dari luar ke dalam kota. Kendaraan pribadi, pergerakan antar wilayah Jabodetabek dibolehkan. Untuk keluar kota, hanya bisa bila disertai surat tugas, surat keterangan sehat, KTP. 9. Pemalsuan SIK Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara, dan atau Pasal 35 dan Pasal 50 Sat. UITEN Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak RET 12 miliar. 10. Pengurusan SIKM Gratis Pengurusan perizinan ini tidak dipungut biaya, gratis. Jika ada biaya pemungutan, harap laporkan melalui jaki atau saluran pengaduan cepat respon masyarakat. Untuk mempermudah proses pengurusan izin, Anda disarankan mengurus izin menggunakan laptop atau personal komputer, PC. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Pengurusan SIKM Gratis Pengurusan SIKM bienar Pengurusan SIKM Pengurusan SIKM Pengurusan SIKM Terima kasih telah menonton